Si pembunuh kisah pembunuh 99 orang tau kan? Dia mau bertobat, wah ini orang soleh nih kayaknya, ditemui lah. Ternyata dia salah ketemu orang kelihatannya soleh di luarnya ternyata tidak bijaksana, dia bijaksini. Tuhan, saya ini pendosa, sudah membunuh 99 orang. Mungkin gak, ya saya yang bisa masuk surga, ente, pidaan ente nih. Berapa banyak yang ente bunuh orang ini, gak mungkin ente masuk surga, sana, 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 sana. Dilengkapi, gilep. Jadilah orang bijaksini itu yang ke seratus dia bunuh. Orang bijaksini sering membunuh karakter orang lain mungkin dengan ceramah-ceramahnya. Orang bijaksini kadang-kadang nih, kadang-kadang nih, murid-muridnya juga ikut-ikutan. Bahkan nyerang guru ngajinya dulu, mentang-mentang sekarang udah pinter ngerti hadis gitu. Karena ada kayak orang bijaksini kayak gitu. Dia hina-hina guru ngajinya. Padahal dia bisa ngaji dulu dari guru yang pas-pasan itu. Ahli bin Abi Talib, ahlul baik, cerdas. Gak pernah mengenal istilah mantan guru. Barang siapa yang mengajarkan aku satu huruf. Dia adalah guruku. Ini kok semakin ngaji, semakin jadi... Tambah gak bijaksana. Dengan ilmunya semakin bijak. Sini, nyerang laki lagi. Ini belakangan saya dapet curhatan banyak, curhatan dari suami gitu. Baru ngerti ilmu dikit, sudah nyerang suami mulu. Seakan-akan dia paling solehah. Ini gak disini loh saya ceritain. Bukan. Pulang dari pengajian, keluar. Mas, ingat mati ya mas. Iya. Ini pernah hampir cerai. Antara suami istri gara-gara si istri gak punya niat apa-apa. Cuma pengen ya Allah, suamiku kayak gini kan gak tega rasanya kalau gue masuk surga nanti dia masuk neraka. Cia-cia gitu kan. Langsung ngirim emas ingat mati ya. Eh, kata-kata mati buat orang yang separoh monafik, ini seperti mendengar dentuman yang luar biasa. Lu tuh ya, baru bisa ngajar dikit, udah ngajarin gue. Coba pelan-pelan gitu. Kalau mau jadi orang bijak, sono. Jangan selalu merasa bijak. Kalau kamu memang sudah waras hari ini, mestinya kan lebih waras lagi dalam membimbing suami. Enggak malah. Lu tuh ya, mau masuk neraka lu. Cari duit mulu, cari duit mulu. Enggak gitulah cara berbicara. Begitu juga kepada anak-anak. Hei bangun, salat subuh. Sandainya mama bisa, mama masukin lagi kamu ke perut mama. Jadi akhirnya anak melihat ini yang bangunin gue, ini sebetulnya emak gue atau malekat penjaga neraka kan gitu. Karena sudah jadi orang bijak. Sini dengan ilmunya. Harusnya kan jadi orang bijak. Gendaplah seratus dia bunuh. Ketemulah dengan orang bijak. Sana benar. Saudaraku. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Allah itu tawabun. Bahkan rahimun. Allah itu maha mengabulkan semua taubat hambanya. Bahkan saudaraku. Seratus orang yang kau bunuh. Kalau sekarang kamu taubatnya taubatan masuah. Dosa-dosamu yang kemarin didaur ulang menjadi pahala semuanya. Tapi menurutku kamu harus hijrah dari kampung ini. Karena kampung ini gak kondusif buat kamu. Berhijrahlah dia ke kampung yang mau dihijrahkan itu. Tit meninggal di tengah jalan. Turunlah dua malaikat. Berdebat. Masuk surga. Enggak masuk neraka. Kenapa dia bilang masuk neraka? Karena dia belum sampai ke bumi hijrah. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu diukur. Coba ukur. Dari TKP. Dari TKP ke bumi hijrah. Dengan dari TKP ke tempat maksiat. Deketan mana? Ternyata sudah deket ke arah hijrah. Masuk surga dia. Begini. Hitung-hitungan ini sebetulnya otomatis. Orang yang taubat kemudian berhijrah. Ingin jadi orang baik. Otomatis lebih deket ke dunia hijrah. Kenapa? Hitung-hitungan matematisnya beda. Kalau ini hitung-hitungan matematika malaikat ya. Matematika malaikat antara Rokib dan Atib. Begini. Kalau kita baru niat baik. Sudah diberikan pahala kan. Dari 1 sampai 10. Itu baru niat doang. Tapi kalau niat buruk. Belum dicatat. Matematika berikutnya. Kalau niat baik itu direalisasikan. Langsung dibalas. Dari 10 sampai 700 sampai tak terhingga. Kalau niat buruk. Kemudian dikerjakan. Rokib bilang kepada Atib. Tunggu sebentar. Jangan-jangan dia bertobat. Itu mekanisme. Hitung-hitungannya. Kasih dia kesempatan. Jangan-jangan dia bertobat. Eh dikerjakan. Maka dosanya. Seperti yang dia kerjakan itu. Jadi. Matematika tobat ini. Kira-kira. Hitung-hitungannya. Lebih banyak mana dengan. Yang maksiatnya ini. Tobat. Jadi. Harapan itu. Sangat besar. Terbuka buat orang-orang. Yang ingin hijrah. Ingin berbuat tobat itu. Kemungkinan besar. Sudah dekat dengan bumi hijrah. Nah hari ini. Mudah-mudahan. Yang ada disini sih. Sudah. Sudah berjuang. Menuju bumi hijrah. Ingin menjadi orang baik. Selamat menikmati.